Intro Nana ini memang tidak menikah Dia hanya mempunyai seorang anak angkat Yaitu seorang laki-laki Yang saya panggil biasanya dengan sebutan Om Saya dan nenek saya setiap seminggu dua kali mengunjungi beliau Untuk memberikan jajanan, memberikan makanan Dan menengok beliau Nenek itu mempunyai suatu tingkah yang sangat aneh Atau hal yang aneh Beliau setiap Jumat Kliwon Beliau ini tiba-tiba mati suri Ya beliau benar-benar mati suri Tiba-tiba dia meninggal Benar-benar dicek sama anak angkatnya tersebut Memang benar-benar tidak ada dengit nadi pun di pergelangan tangannya Beliau memang benar-benar meninggal Kemudian Saya dan nenek saya memang dikabarin Kalau Nenek-nenek itu Meninggal Yaitu mati suri Kemudian saya dan nenek saya pun mengunjungi beliau Ya saya dan nenek saya pun menengok beliau Di rumah Di rumahnya dan Anak angkatnya Saya dan nenek saya Melihat kondisi beliau Setelah sampai di rumah beliau Seperti orang meninggal Bajahnya pucat pasi Dan di pergelangan Nadinya Memang tidak ada dengit nadi Sama sekali Nafasnya itu tidak Tidak ada Benar-benar seperti layaknya orang meninggal Lalu Nenek saya Berbicara kepada Om saya Yaitu anak angkat Dari beliau Ini bagaimana Supaya Dia bisa hidup kembali Akhirnya Anak angkat itu pun Bicara kepada nenek saya Kejadian ini Sebenarnya Sudah Belangsung Sudah lama Dan beliau itu Memang setiap Malam Jumat Kriwan Dia Mati suri Dan Anak beliau Menceritakan Kejadian Tersebut Kepada Nenek saya Dia menceritakan Bahwa Beliau Setiap malam Jumat Kriwan Sudah Berlangsung lama Sebenarnya Beliau selalu Mati suri Mendadak Setiap malam Jumat Kriwan Sekitar Habis maghrib Itu pasti Terjadi Mati suri Kemudian Anak saya pun juga Mertanya Lalu Setelah Mati suri Seperti ini Biasanya Dia akan bangun Dengan cara Diapakan Dengan cara Seperti apa Anaknya pun Menjawab Dengan cara Cepat Ataupun Tidak cepat Dengan cara cepat Yaitu dengan Memijat Jempol Tangan Kiri Beliau Setelah Dipijat Agak lama Dan agak Kencang Oleh anaknya Kemudian Beliau Bangun Dengan sendirinya Kalau dengan cara Tidak cepat Yaitu dengan Membiarkan saja Lalu Keesokan Harinya Setelah Berganti Hari Beliau pun Tersadar Dari Mati surinya Ternyata Kejadian itu Sudah Berlangsung Setelah Belasan Tahun Dan Anaknya pun Bercerita Kepada Nane saya Kalau Beliau itu Ternyata Memiliki Sebuah Cimat Di dalam Tubuhnya Cimat Itu Suatu Kekebalan Caman dahulu Kala Beliau pun Menjaga Dirinya Supaya Tidak diganggu Oleh H-hah jahat Lalu Beliau pun Memiliki Cimat Kekebalan Di dalam Tubuhnya Termasuk Ada Kejadian Hal gaib Seperti Mati suri Beliau pun Mandi Dengan Buka setaman dan ritual-ritual yang lain dia juga sering bersemedi setiap hari selasa atau hari apa saya lupa memang dia sering melakukan hal-hal seperti itu untuk dia bisa menyembuhkan pasien-pasiennya karena dia sering melakukan hal seperti itu beliau banyak yang cocok dengan pijatan beliau dan beliau pun bisa menyembuhkan pasien-pasiennya setelah beberapa lama beliau menderita sakit keras dan sebenarnya sudah sangat mengkhawatirkan kondisinya beliau pun dijemuh oleh saya dan nenek saya saya dan nenek saya pun melihat kondisinya memang sangat mengkhawatirkan kalau orang biasa mungkin beliau sudah meninggal karena badannya semakin lama semakin kurus dan beliau pun tidak mau makan tidak mau minum sama sekali tetapi beliau masih hidup jantungnya pun juga masih berdetak dengan kencang seperti layaknya orang yang tidak sakit ternyata beliau bisa bertahan sampai detik itu dikarenakan dia punya jimat kekebalan di dalam tubuhnya akhirnya beliau setelah beberapa minggu belum dipanggil juga oleh yang maha kuasa akhirnya beliau pun menyerah dia berbicara empat mata bersama anak angkatnya dia berbicara kepada anak angkatnya dan dia menginginkan bahwa dia ingin segera dipanggil oleh yang maha kuasa karena dia sudah tidak tahan dengan keadaan yang sakit parah ini lalu anak angkatnya pun berbicara kepada beliau apa yang diinginkan oleh beliau beliau pun bercerita kepada anak angkatnya lalu beliau pun berbicara lagi kepada anaknya bahwa dia menginginkan segera dipanggil oleh yang maha kuasa dan keinginannya pada saat itu adalah melepaskan jimat kekebalan dalam tubuhnya dan dia ingin mewariskan jimat kekebalan dalam tubuhnya kepada anak angkatnya supaya jimat yang ada dalam tubuhnya masih tersimpan di dalam tubuh anak angkatnya dan anak angkatnya bisa meneruskan beliau sebagai tukang pijat dan bisa menyembuhkan banyak pasien akhirnya setelah berunding agak lama anak angkatnya pun bersedia untuk menerima cipat kekebalan yang ada di dalam tubuh beliau kemudian anak angkatnya pun disuruh mendekat kepada beliau lalu beliau menyuruh anak angkatnya supaya lebih dekat ke wajahnya lalu beliau memberikan sesuatu yang keluar di dalam mulutnya seperti busa kemudian memindahkan sesuatu seperti busa itu yang ada di dalam mulut beliau ke dalam anak angkatnya nah itu adalah jimat kekebalan dalam tubuh beliau akhirnya setelah memindahkan jimat kekebalan dalam tubuh beliau beliau pun akhirnya bisa meninggal dunia dengan teman dan jimat kekebalan itu pun sekarang berpindah kepada anak angkatnya dan anak angkatnya sekarang meneruskan cita-cita dan keinginan beliau sebagai cukang pijat dan menyembuhkan banyak pasien oke inti cerita dari ini yaitu jangan sekali-kali kalian memiliki jimat apapun jimat kekebalan pengasihan dan lain sebagainya di dalam tubuh palian karena itu memang sangat membahayakan dan dalam agama pun tidak memperbolehkan karena itu adalah musrik jadi berhati-hatilah jangan sampai kalian terjerumus dengan hal-hal seperti ini oke percaya diri kalian pasti bisa tanpa jimat apapun tanpa kekebalan apapun oke sekian cerita dari saya nyit-nyit B project salam dari saya dan sampai jumpa di lain cerita bye selamat